Anda sudah mendengarkan tadi pernyataan panas yang keluar dari mulut Anas Urbaningrum seketika, ketika keluar dari lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Ditujukan kepada siapa ya pernyataan panas itu? Apa maksudnya? Apa yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum ketika keluar dari lapas? Apakah kemudian menabuh genterang perang melawan Demokrat? Lalu bagaimana juga dengan janji digantung di Monas? Kami akan membawa Anda untuk bisa berbincang lebih lanjut mengenai hal ini termasuk juga nanti kami akan kenalkan, Mas Anas akan bercerita langsung kepada Anda tapi saya akan perkenalkan terlebih dahulu yang menemani saya di studio tentunya kita akan mendengarkan pandangan beliau sebagai pengamat politik dan juga komunikasi yaitu Bang Pangi Charlie Caniago, kalau kita biasa panggilnya adalah Bang Ipang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat dan Ipang? Alhamdulillah sehat Baik, dan langsung saja inilah dia Mas Anas Urbaningrum yang sudah menyediakan waktunya untuk bisa berbincang langsung walaupun melalui daring dengan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mas Anas Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat, apalagi habis tukar puasa jadi lebih sehat Alhamdulillah, puasa lancar ya Mas sejauh ini? Alhamdulillah, lancar jaya Lancar jaya Selancar tadi pernyataan yang keluar dari Mas Anas Itu kalau saya dengar-dengar panas sekali Sepertinya mengandung syawormas Ditujukan pada siapa Mas Anas sebenarnya? Mungkin saya bisa sedikit kutip, saya ulang lagi Kalau ada yang berpikir saya di tempat ini menjadi bangkai fisik dan sosial Kalau ada yang berpikir saya di tempat ini akan mati membusuk Siapa yang berpikir seperti itu Mas Anas? Kalau ada Tadi emang suasananya panas Karena emang banyak teman-teman berkumpul di sana Kemudian tengah hari kan Jadi emang suasananya panas Tapi kalau pernyataannya itu tidak panas Karena kan bangkai itu tidak ada yang panas kan Tapi kebetulan tidak jadi bangkai Dan meskipun tidak bangkai juga tidak panas Jadi itu dingin-dingin aja Baik, tapi kata-kata yang dipilih itu lumayan pedas Termasuk mengatakan mati membusuk, bangkai dan sebagainya loh Mas Anas Karena banyak juga yang berspekulasi Memprediksi bahwa jangan-jangan ini ditujukan kepada sosok-sosok yang ada di Partai Lahama Begitu katanya Mas Anas Oh tidak, tidak ditujukan kepada sahabat-sahabat Tapi terutama saya tunjukkan kepada teman-teman saya Sahabat-sahabat saya Adik-adik saya Dengan pesan pokok adalah Dalam situasi apapun Dalam situasi sesulit apapun Situasi sesukar apapun Situasi sepedih-seperih apapun Jangan pernah kehilangan optimisme Jangan pernah kehilangan jaya hidup Jangan pernah kehilangan motivasi Untuk terus bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi negeri ini Hanya itu sebetulnya pesan pokoknya Pesan dasarnya Jadi tidak ditujukan kepada siapa-siapa Kecuali saya tunjukkan kepada terutama adik-adik saya yang masih muda-muda Yang hari ini banyak hadir di halaman pesantren kehidupan suka miskin Sehingga adik-adik saya mudah-mudahan menikmati itu sebagai pesan dasar sebagai aktivis Baik, itu pesan dari Mas Anas kepada adik-adiknya Pesan yang diharapkan bisa memotivasi Tapi motivasi Mas Anas sendiri saat ini apa Mas Anas? Apakah kemudian sejalan dengan apa juga dikatakan oleh masyarakat Begitu bahwa termotivasi untuk bisa membongkar semuanya? Motivasi saya hari-hari ini adalah Menikmati bulan Ramadan Silaturahim dengan keluarga Silaturahim dengan teman-teman, sahabat-sahabat Jadi menikmati kemerdekaan, menikmati kebebasan secara minimalis dulu Dan langsung agak optimalis Persneleng satu dulu Nanti baru persneleng dua dan seterusnya Jadi santai-santai dulu menjelang Idul Fitri ini Baik, kami paham Jadi step by step ya Mas Anas ya Gigi satu, gigi dua, sampai kemudian Idul Fitri Nah setelah Idul Fitri Ini Mas Anas, kita ingin tahu apa rencana Mas Anas berikutnya? Setelah Idul Fitri itu namanya bulan sawal Bulan sawal itu secara bahasa adalah peningkatan Jadi ya peningkatan persneleng setelah Idul Fitri Nah, apa yang dimaksud dengan peningkatan persneleng? Pasti peningkatan aktivitas juga tentunya Kalau peningkatan persneleng Mas Anas Artinya kan ngegasnya juga makin kencang Siapa yang mau digas sama Mas Anas ini terus? Tidak ada ngegas siapa-siapa Tapi ngegas diri saya sendiri Karena saya sudah berjanji dengan teman-teman saya Dari Aceh sampai Papua Untuk jalan-jalan Untuk diskusi Untuk ngobrol-ngobrol gitu Untuk menghidupkan pikiran-pikiran Jangan sampai pikiran-pikiran yang merdeka Pikiran-pikiran tentang Indonesia masa depan Pikiran-pikiran Indonesia yang terus bergerak maju Dan Indonesia yang lebih baik Itu mati oleh keadaan gitu Saya ingin tetap hidup bersama teman-teman saya Adik-adik saya terutama yang muda-muda Agar berani berpikir bebas Berani melakukan sesuatu Yang insya Allah bermanfaat gitu Jadi itulah itu kaitannya dengan bangkit Tidak mati gitu loh Oke baik Ingin hidup bersama dengan adik-adiknya Ingin hidup bersama dengan rekan-rekan Semuanya sahabat terdekat dari Mas Anas Bandingrum Kalau rekan-rekan di partai yang lama Apakah juga masuk hitungan Mas Anas? Teman-teman saya ya Teman-teman saya Sahabat saya Sahabat saya Jadi Saya tidak menghitung partai apa saja Jadi kalau Mbak Putri tadi hadir Misalnya Di Suka Miskin Mbak Putri bisa melakukan sensus Partai apa saja Tapi kan Hadirnya bukan atas nama partai Tidak perlu melakukan Sensus Oh ini yang hadir Partai apa Partai P Partai C Tidak Tetapi mereka hadir Karena Ada ikatan rasa Ada ikatan batin Ada ikatan semangat Ada ikatan sejarah bahkan ya Yang itu kemudian membuat Kami masih tetap terhubung Secara pribadi Secara pikiran Secara semangat Secara komitmen Meskipun saya Agak lama Ada di dalam Direndam agak lama Di dalam Baik Jadi Mas Anas kami Pastikan lagi Mas Anas tidak akan melakukan Sesuatu Kepada partai yang lama Pada Demokrat Bahkan kami kan sempat mendengar Bahwa Mas Anas akan membuka sesuatu Atau membongkar semuanya Yang pasti Saya Punya cita-cita Untuk terus Memperjuangkan Keadilan Isu utamanya adalah Memperjuangkan keadilan Jadi isu utamanya Bukan kepada siapa Tapi bagaimana keadilan itu Bisa ditemukan Bisa diperjuangkan Jadi Kita fokus disitu Jadi Tolong tidak Dilok-dilokkan ke Jalan Mana Jalan Sikias Jalan Sikini Atau Jalan Silanda Jangan Ini Urusan Yang terkait dengan Perjuangan Keadilan Makanya Saya sampaikan Kalau ada yang berpikir Saya merdeka itu Untuk menghadirkan Pertentangan dan permusuhan Mohon maaf Bukan itu Saya merdeka Karena Untuk merayakan Perjuangan Keadilan Dan Ya mudah-mudahan Sedikit banyak Bersama teman-teman Tetap Bisa Hadir Untuk ikut Memikirkan Kehidupan Orang banyak Yang lebih baik Kira-kira begitu Baik Bang Ipang Kita sudah mendengarkan Pernyataan dari Mas Anas Bukan untuk pertentangan Permusuhan dan sebagainya Tapi untuk perjuangan Keadilan Bang Ipang bagaimana melihatnya Ya pertama Tentu kita mengucapkan selamat Kayak Mas Anas Sudah menghirup udara bebas Dan merdeka Yang kedua Sebetulnya Kalau memang tidak Kita tentu juga bisa Membaca Mas Anas ini Tentu punya bahasa Yang diksi Perasa Yang politisi Jadi bagaimana Beliau Memanggapkan Bahwa saya Aktifis perjuangan Yang akan membela Keadilan Perjuangan keadilan Kemudian ada juga Bahasa misalnya Kok pakai tangan Orang lain Itu kan ada Bahasa-bahasa Yang bisa kita maknai Bahwa beliau itu Sebelum memberikan Dua pesan Pesan pertama Beliau meyakini Bahwa politisi itu Tidak bisa mati Sendirinya Jadi ketika Bicara tentang Bangkai dan Mayat dan seterusnya Tadi kan beliau Mengatakan Ada buku yang diberikan Pak Anwar Ibrahim Kemudian ada Nelson Mandela Misalnya politisi Yang tidak ada matinya Mungkin langkah ini Yang mencoba Dibangunkan oleh Pak Anas ini Bahwa Saya boleh dipenjara Tapi saya politisi Yang tidak ada matinya Meskipun Lima tahun Beliau tidak punya hak politik Nah itu Yang penting Bagi saya Yang kedua adalah Kalau misalnya Pak Mas Anas ini Punya kekuatan politik Tentu Kita teruji Beliau punya kekuatan politik Tetapi Apakah memang Sekuat itu Untuk kemudian Mencoba Sebagai aktivis perjuangan Aktivis perjuangan Untuk memperjuangkan Keadilan itu Karena Beliau Kalau memang Beliau punya kekuatan Kekuatan apa yang Beliau punya Untuk melawan itu Nah apalagi Sekarang Mohon maaf ya Ketika bicara tentang Hambalang Kemudian kasus-kasus itu Kan tidak lagi Seksi bagi saya Karena PSB tidak lagi berkuasa Berbeda Ketika memang PSB masih berkuasa Misalnya Itu akan menjadi menarik Tapi kalau tidak berkuasa Menurut saya Sudah mulai agak Tidak terlalu Panasnya Paling 2-3 minggu Atau 1 bulan ini Atau 5 bulan ini Habis itu Tidak akan lebih baik Energi Pak Anas Menurut saya Memang beliau Tidak mau mencari musuh juga Beliau akan memperjuangkan Yang membangun Partai politik yang besar Kemudian akan Bertanding dengan Demokrat Mengumpulkan Teman-teman loyalis beliau Kader-kader simpatisan beliau Untuk bergabung ke partai Yang beliau dirikan Bersama-sama gitu Meskipun hak politik Beliau dicabut 5 tahun Itu jauh lebih Punya energi Lebih positif Ketimbang Beliau membicarakan Soal yang tadi kan Ada statement-statement Beliau Yang menarik Sebetulnya Kalau kita lihat ya Yang beliau sampaikan Bahwa Menjadi penting Bagi beliau Ya saya Membacanya seperti itu Konsep beliau itu Adalah sebetulnya Ada konsep Untuk melakukan Perlawanan itu Dan sebetulnya Kalaupun Anas itu Melakukan perlawanan Seperti sekarang Kan sebetulnya Kalau lihat kekuatannya Pak Anas dulu Itu memang luar biasa Ada kekuatiran Pak SBI Waktu itu Pak Anas punya loyalis Punya gerbong Punya kemampuan Kemudian beliau Jadi ketu umum Kemudian ada kemungkinan Patai di take cover Atau di akusisi Waktu itu kan ada kekuatiran itu Tapi yang disesalkan Oleh Pak Anas Sebetulnya kan bukan itunya Yang bertanggung jawab itu Bukan saya Ada di atas saya lagi Kenapa saya Hanya saya yang diseret Yang kemudian dianggap Jadi tumbal Apakah dendam itu Masih belum selesai Itu yang saya gak paham Apakah dendam itu Belum selesai Mas Anas Seperti yang dikatakan Oleh Bang Ipang tadi Jadi ibadah bulan Ramadhan Jadi tarawih Tarawih itu bukan dendam Tadarus bukan dendam Kuasa Bukan dendam Jadi fokusnya Kuasa Apalagi ini udah 10 hari terakhir Fokusnya cari Laylatul Qadar Bukan cari dendam Baik Nah Mas Anas Ini kami juga ada Satu janji mungkin Yang bisa kami akan Tayangkan kembali Kebetulan Saya sekarang Sedang buka puasa Nanti Khusus Ada sesi khusus Saya janjikan sama Mbak Putri Untuk membahas Apapun juga Ya Jadi Saya mohon maaf Untuk Menghindari Karena status saya Sekarang Saya menghindari Pengbicaraan-pengbicaraan Yang agak berat dulu Jadi ini yang ringan-ringan dulu Ya Jadi mohon dimengerti Itu status saya sekarang Seperti yang disampaikan oleh Kepala sekolah saya tadi Pak Kalapas Jadi Nanti kalau saya sudah Punya status Sepertinya bebas Jadi Mbak Putri Tanya apa saja Mulai yang Paling Percas Sampai yang paling keras Sampai yang paling berat Insya Allah Saya tidak akan pernah Menghindar dari Hal-hal sebergu Tapi mohon maaf Sekarang ini Mohon dimengerti Status saya Masih Tidak memungkinkan Untuk bicara Hal-hal yang Baik Mas Anas Kami hargai Sekali apa yang Mas Anas Sampaikan Kami hargai Pandangan Mas Anas Terima kasih Mas Anas Sudah menyediakan Waktu dengan kesibukannya Tapi janji ya Mas Anas Nanti kemudian Kalau sudah tiba Waktunya Kita akan ngobrol Lebih panjang lagi Mas Anas ya Lebih dalam lagi Saksinya Mas Parwi Tani Agu Saksinya Oke Baik Mas Anas Sekali lagi Terima kasih Sudah menyeluangkan Waktu sehat selalu Baik Semoga lancar Ibadah puasanya Baik Pak Ipan Nanti kita akan lanjut Selagi bincang Mengenai hal ini Tapi setelah Jadi kami segera Kembali saat lagi Selamat menikmati